Bagi masyarakat awam yang gak ngerti hisap, gak ngerti ruqyah, gak ngerti falak, ikuti saja pengumuman pemerintah. Selesai? Gak pusing gitu saudara? Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Tapi bagi yang ngerti hisap, dia punya hak untuk mengikuti hisapnya. Bagi yang paham ruqyah, dan meruqyah, dia punya hak untuk mengikuti ruqyahnya. Gak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah sekalipun saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah cuma untuk jamaah, pengurus anggota maupun simpatisan front persaudaraan Islam, Saya sarankan, saran boleh diterima, boleh ditolak. Saya sarankan, kalau besok malam kita melihat bulan, kita lihat bulan, ada saksi, ada bulan kelihatan. Silakan kita itu tidak berpuasa di hari Jumat. Karena hari Jumat jatuhnya sudah hari raya. Tetapi, kalau pemerintah mengumumkannya Sabtu, kita buka puasanya Jumat, lebarannya tetap Sabtu. Takbirannya ikut malam Sabtu, sholat idnya ikut hari Sabtu, lebarannya rame-rame hari Sabtu. Jadi masyarakat tidak bingung. Kira-kira jelas tidak? Paham. Paham yang saya maksud? Paham. Umpamanya besok, umpama sebagai contoh, saya besok liat bulan. Oh berarti Jumat lebaran. Maka Jumat saya tidak puasa. Karena kalau saya yakin saya lihat bulan, atau percaya kepada orang yang lihat bulan, bahwa hari Jumat itu lebaran, saya haram untuk kuasa, saudara. Nah saya tidak puasa. Tapi saya tidak takbiran malam Jumat. Tapi hari Jumatnya saya tidak gelar sholat id, saudara. Hari Jumatnya juga saya tidak ikut, tidak pergi lebaran bertamu kemana-mana. Tidak. Cukup buka puasa, duduk di rumah. Kira-kira jelas tidak? Itu kalau pemerintah mengumumkan hari Sabtu. Malam takbirannya kita bareng sama yang lain. Malam takbirannya kita bareng, sholat idnya bareng, lebarannya bareng. Aman tidak? Tenang tidak? Apa perlu kita ribut-ribut? Tidak. Tidak usah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah jadi tolong dibedain. Ini jangan ada yang salah dengar, salah tangkap, salah tafsir nih. Ini pulang dari sini langsung ngumumin. Habib Rizik, ini lebarannya Jumat. Belum ada putusan. Putusannya tergantung rupiah B besok. Kira-kira jelas tidak? Sebab saudara, ilmu falak itu bagi yang paham, dia berhak untuk mengamalkan ilmunya, saudara. Jadi baik itu yang pakai ilmu khisab untuk wujudul hilal, maupun ilmu khisab dengan kriteria derajat, mereka semua berhak. Maka itu saudara-saudara kita dari organisasi Muhammadiyah. Mereka sudah mengumumkan bahwa lebaran itu Jumat. Kenapa? Karena mereka pakai khisab dengan kriteria wujudul hilal. Nah mereka ingin sholat terawih sesama organisasi mereka. Jangan, jangan diganggu. Nggak boleh dilarang, saudara. Biarkan mereka, saudara. Dan saya dengar seruan dari PP Muhammadiyah cukup bagus. Mereka ajak warganya untuk sholat it. Tapi mereka nggak ajak malam itu untuk takbiran rame-rame di mana-mana. Enggak. Mereka hanya ajak hari idul fitrinya, mereka terawih, maaf, mereka sholat it di lapangan rame-rame. Habis itu mereka pulang, mereka nggak keliling lebaran ke mana-mana. Saya dengar seruan dari PP Muhammadiyah seperti itu. Itu seruan sudah sangat bagus, sudah sangat toleran, dan kita nggak boleh ganggu mereka. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Siap jaga persatuan? Siap jaga persaudaraan? Siap sambut idul fitri dengan persatuan dan persaudaraan? Takbir! Salam ala nabi. Jadi kalau besok ada perbedaan, bingung tidak? Bingung tidak? Panik tidak? Nah, jadi kalau matahab pertamburan, santai ya, Hagia. Enggak usah ribut-ribut. Setuju? Setuju? Nah, jadi saya pikir di PPFVI juga insya Allah, itu punya sikap yang sama sejak dulu, saudara. Ya, kita punya tim falakiyah, kita ikut meruqyat, kita punya ilmunya, kita tahu cara ngitungnya, kita bisa ngitung untuk buat kalendernya, saudara. Kita kuasai itu semua, saudara. Tapi sungguh pun begitu, persatuan persaudaraan umat lebih wajib untuk kita depankan diantara kita tanpa mengorbankan keyakinan kita. Jadi kalau kita yakin, yakin lebaran Jumat, ya jangan paksakan diri puasa, saudara. Jangan korbanin keyakinan kita. Tapi untuk takbirannya malam Sabtu, silakan. Untuk sholat idnya malam Sabtu, silakan. Hari, apa namanya, Sabtu, silakan. Untuk lebarannya hari Sabtu juga, silakan. Yang yakin lebaran Jumat, enggak boleh dia puasa di hari Jumat, saudara. Kira-kira jelas tidak? Ya. Paham? Nah, kita belum putuskan, tergantung ruqyah besok. Nah, bagi umat masyarakat luas, ikuti saja pengumuman, pemerintah. Setuju? Setuju. Setuju. Jangan tahu ada yang protos, Habib gimana nih pemerintahnya kebong. Enggak usah cerita kebong, kebong, kampret, kebong, kampret, saudara. Ini kerita-kerita soal ibadah, siapapun itu pemerintah, dia punya kewajiban untuk ikut mengumumkan, memberitahu masyarakat tentang posisi hilal yang ada. Betul? Nah, kalau pemerintah ini menjalankan kewajibannya, ikut meruqyah, ikut mengumumkan, kita hormati, kita hargai, jangan kita hinakan. Setuju tidak? Setuju. Jadi urusan ruqyah, enggak usah cerita kebong, kampret. Setuju tidak? Setuju. Siap lebaran? Setuju. Siap lebaran? Siap bersatu dalam lebaran? Kalau para pemerintah bingung, tidak. Panik, tidak. Siap toleransi. Siap jaga persatuan. Takbar. Saluh al-Nabi. PEMB ABRING PEMBASIC PEMB ABRING PEMB ABRING PEMB ABRING